Kita mau langsung ke Bang Mustafa Narawardaya Di bulan April 2023 Yang menjadi sorotan adalah pernyataan dari Ketua Umum PBNU Ya Khalil Setakuf Bahwa madrasa itu kalau bisa bukan hanya menerima umat muslim saja Tapi warga yang non muslim bisa belajar Bisa menjalani aktif pendidikan di madrasa Bagaimana komentar Bang Mustafa Nara? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Sebenarnya pernyataan ini sudah terlambat Mohamadiyah itu sudah menerima dari perguruan tinggi sampai pendidikan dasar Sudah ada non muslim Di Papua itu hampir 99 persen Itu non muslim Anda kalau ke Universitas Mohamadiyah di Papua ada dua ya Sorong dan Papua itu hampir 99 persen non muslim Mereka mengangsuh ilmu di Mohamadiyah Dan tidak ada masalah sama sekali Karena di sana memang secara infrastruktur kekurangan Kurangan banyak Oleh karena itu Mohamadiyah menyediakan Yang saya tahu ya Mohamadiyah menyediakan semua kebutuhan pendidikan di sana Karena mayoritas non muslim ya Di sana Islam malah menjadi minoritas Dan itu lucu Pertama-pertama mendidikan perguruan tinggi itu Bukan ayo sekolah, ayo kuliah, enggak begitu Dibangunlah taman, bangunlah air mancur Kemudian jalan dibikin halu asfal Lalu penduduk setempat itu cuma main-main foto-foto selfie Dan akhirnya bertanya-tanya Ini untuk apa? Untuk sekolah Untuk kalian Kalian kalau mau sekolah dan bukan diajarakan Kemudian agama Islam begitu enggak Ajaran secara umum Karena memang itu bukan semacam Apa namanya pendidikan khusus agama Dan umum ya Jadi kalau kemudian madrasah ingin seperti itu Ya bagus Apa masalahnya kan? Apa masalahnya? Khusus soal ini loh ya Asal bisa menjaga Persoalannya kan toleransi itu bisa dilaksanakan Tapi mungkin sulit untuk menjaga Tahun 2022 kalau tidak salah Kementerian Agama itu Mencanangkan sesuai tanggalnya ya Tanggal 16 November kalau tidak salah Itu sebagai hari internasional Apa namanya? Toleransi Dan hasilnya luar biasa Udah diteliti oleh Kompas Bahwa 72,6 persen sekitar itu Masyarakat Indonesia Mengaku bahwa optimis Karena memang toleransinya sangat tinggi Dari 100 persen itu 72 lebih persen Itu masih menganggap bahwa toleransi kita masih terjaga Setelah itu tidak tahu lagi ya Karena kemudian ini sangat dinamis ya Karena masyarakat juga tidak mungkin stagnan Dengan berbagai kasus Dengan berbagai kisah Berbagai dinamika yang ada Mungkin saja mungkin sekarang bisa naik Indeknya mungkin bisa turun juga Tapi tahun kemarin tahun 2022 Kementerian Agama menganggap bahwa Toleransi bisa dijaga dengan baik Selama setahun itu Karena diteliti Pada akhir tahun Artinya selama setahun diteliti Dan pada akhir tahun itu dinyatakan bahwa 72 persen lebih Responden menyatakan Toleransi kita baik-baik saja Dan tidak ada masalah Menjujung tinggi toleransi Kalaupun ada kecil-kecil Saya kira itu adalah kasustik Tidak kemudian menggambarkan Semua orang Islam intoleran Semua orang Kristen intoleran Pada ketika berada pada mayoritas Di pulau tertentu Tidak ada tentu Karena begini Sebenarnya Yang menjadi persoalan kita Ketika toleransi itu Mau dibahas hari ini ya Ketika sahabat-sahabat kita Kemudian komunitas-komunitas Ormas Islam Katakanlah Ormas kita sendiri Ormas saya Ketika mereka mengaku Sebagai paling toleran Tapi tidak ikhlas Dalam melaksana toleransi Itu tetap akan menjadi masalah Tidak mungkin masyarakat Tentu-tentu dengan Diklir Saya NKRI harga mati Pancasila sampai mati Kemudian toleransi Kami toleransi Kami paling toleransi Tidak bisa Kalau itu mereka toleransinya Tidak dengan ikhlas Gagaman ukur ikhlasnya itu Biasanya ketika Mayoritas di Indonesia ini Menerima Menerima dengan baik Contoh begini Kalau wali kota London Mereka mengadakan Berkunjung ke Mayoritas Itu wajar Buka bersama di Mayoritas Karena disana Islam minoritas Tetapi kalau kemudian Di balik posisinya Ya Di Indonesia Ketika itu terjadi disini Kayaknya menjadi aneh Menjadi aneh Karena mayoritas Mendatangi minoritas Kok perkiraannya Seperti minoritas itu Butuh Itu pandangan pertama Pandangan kedua adalah Seolah-olah ini Pemaksaan Karena minoritas Tidak mungkin Kemudian berani Menolak Ketika kemudian Icon-icon tertentu Ya Tokoh-tokoh toleransi Itu kemudian Mencoba Merangkul Padahal mereka Juga tidak ingin Rangkul Itu memang Kecuali ibadah kan Ketika ini Pada ranah ibadah Mereka belum tentu Ikhlas Menerima bahwa Itu disebut sebagai Toleransi Ini kan mudah Memasuki rumah Ibadah Sudah melompat Pagar ibadah Antar agama Nah sayangnya Di Indonesia itu Di SKB 2 Menteri Itu yang diatur Hanya Pendidikan tempat ibadah Antara Islam Dan non-Muslim Tidak dengan Islam Dan Islam Kan seperti itu Coba anda lihat itu Yang diatur kan tempat Pendidikan ibadah Ada 90% Kalau misalkan Yang Kristen Memendirikan gereja Harus 90 pengguna 60 pendudus tempat Dan harus ada Ijin dari FKUB Dan seterusnya Yang diatur antara Tapi yang untuk Yang ibadah Tidak diatur Tapi secara hati Kemistri Masyarakat muslim Di Indonesia itu Sebenarnya merasa Bahwa ini Kayaknya tidak lazim Tidak mainstream Biasanya kalau kita Misalkan ibadah puasa Ya sirkelnya itu Sesama muslim Mau sahur Buka puasa Sholat Tarawee Mau apalah istilahnya Mau sedekah Dan seterusnya Itu interagama Islam Bang Mustafa Artinya ini sebenarnya Yang salah adalah Mindset masyarakat kita Atau budayanya Dua-duanya Karena yang mindset Masyarakat ini Sebenarnya tercipta Dari Brand voice Brand voice Yang diciptakan oleh icon Yang seharusnya Tidak seperti itu Misalkan ini kan Brand voice dari siapa bang? Jadi gini loh Kelompok-kelompok Yang kemudian memaksakan Makna dari toleransi Secara Pribadi Atau secara Keinginan kelompok mereka Itu kemudian diikuti Menular kepada masyarakat Seluruhnya Semula tidak percaya pada itu Tapi karena lama-kelamaan Itu diciptakan oleh tokoh-tokoh Nasional Itu dianggap biasa Dan dianggap wajar Padahal secara mainstream Tidak Karena semua agak Semua masyarakat Semua urmas Islam Semua kelompok komunitas Atau partai Islam sekalipun Tidak mau mengikuti Cara-cara seperti itu Bang Mustafa Kalau berbicara intoleransi Kan kita juga kasustik Berikan contoh yang konkret Yang terjadi di Indonesia Kalau memang sekarang Kita sudah mayoritas Toleransi tadi Kata Bang Mustafa Nara Yang intolerannya bagian mana bang? Yang tadi abang sebut Ya kecil-kecil lah Mungkin tidak terlalu ngefek mungkin Ya ini yang gede ya Misalnya pertama Ada penolakan Pendidikan tempat ibadah Ada penolakan Kedatangan ustadz Dua itu saja dulu Kalau yang pertama Itu antaragama Tapi kalau yang kedua Ini interagama Ini dua hal yang berbeda Tetapi ini intoleransi Yang dianggap Toleransi Ustadz mana yang ditolak Tidak ada bang Ustadz mocerama Boleh di Indonesia Banyak-banyak Saya Mohon maaf ya Bagian dari pendakwah awal Saya juga pernah ditolak juga Mohon saya ceritakan Saya Idul Fitri Mendapatkan Tidak usah orang lain contohnya Saya sendiri Supaya paham ya Dapat jatah Khotib Idul Fitri Di sebuah universitas besar Di Jakarta Barat Kurang sepekan Itu rektor Nelfon saya Saya dapat surat Dari sebuah Ormas Islam Pemudanya Tidak usah sebut ya Mengirim surat kepada kami Keberatan Kalau saya khotib Di perguruan tinggi itu Satu dua tiga Lebih dari seratus surat Rektor takut Pola ini mungkin digunakan Karena berhasil Akhirnya saya diganti Dari khotib Berhasil Ini hanya Mustofa saja Bukan Abdus Somad Bukan Adi Hidayat Bukan Basalamah Felik Bukan felik Bukan apa Ini kan hanya beda Mazhab Nah sekarang yang pertama itu Penolakan ustad Itu berujung pada Pembubaran pengajian Misalkan Jadi ini Intoleransi Interagama Yang terjadi Nyata-nyata Di depan kita Kalau yang tadi Yang tempat ibadah Saya gak yakin Kalau itu ditolak Itu bukan karena Tanpa alasan Misalnya ini ya Ada alasan Kultur Ada alasan SKB 2 Menteri Karena Umat sedang Menteri juga Alamin Muhammadiyah Menurutkan menjadi Acah ditolak Di depan jalan itu Dikasih kemu'anu Dan ini masih terjadi Masih terjadi Kita di Malang Eh di mana itu Di Banyuwangi Masjid Muhammadiyah dipotongin Nama Muhammadiyahnya Terjadi di Jakarta Barat Setahun dua tahun lalu Saya memimpin kokam Ke Jakarta Barat Merebut masjid kami Yang direbut oleh masa Mengatas sama masa Sebenarnya di balai itu Di Laormas Oknum Tapi atas sama Ormas Sampai sekarang Masih bergulur di pengadilan Buangnya masjid Muhammadiyah Gak bisa berdiri Begitu juga Gereja Di sebuah Provinsi Wilayah yang gak bisa berdiri Karena Semuanya tidak mungkin Itu adalah intoleransi Tapi itu karena Pelanggaran administrasi Beberapa hal seperti itu ya Saya mau beralih ke Di Tolikara setelah lagi Di Tolikara Masjid itu dibakar Kemarin Kita beralih dulu bang Ke Abu Janda bang Sampai mati TNI itu